Sintayong kantongi kekuatan Argentina, masalah lini depan terpejakan. Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di laga kedua FIFA Match Day Juni 2023 ini setelah sebelumnya menghadapi Palestina pada Rabu kemarin. Dalam laga kontra Palestina itu, timnas Indonesia sejatinya mampu menciptakan banyak peluang. Namun memang penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mengkonversi peluang tersebut menjadi gol sehingga harus puas bermain imbang 0-0. Sintayong pun sebenarnya menyayangkan hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia saat menghadapi Palestina kemarin. Sebab dia menilai Dimas Raja dan kolega seharusnya bisa mencetak 2 atau 3 buah gol. Sintayong pun lantas membeberkan penyebab skuad Garuda gagal untuk mengkonversikan gol di laga kontra Palestina kemarin. Menurutnya libur kompetisi membuat para pemain kehilangan sentuanya. Kami tahu pemain pada habis liburan dan baru kumpul. Itu yang sedikit kurang feelnya di mata saya. Lanjut Sintayong. Kedatian demikian pelatih asa Korea Selatan ini pun optimis timnas Indonesia tidak akan menyianyikan peluang ketika menghadapi Argentina. Sintayong pun yakin anak asuhnya bisa memaksimalkan peluang-peluang yang tercipta menjadi gol. Kini skuad timnas Indonesia sendiri telah berpindah latihan di Jakarta. Tepatnya di lapangan Alsnayan. Pada latihan kali ini hanya diikuti oleh 25 pemain. Sebab minus Sandy Wolves yang absen karena dilanda cedera. Sementara itu dalam mempersiapkan timnya, Sintayong sudah mengantongi kekuatan dari skuad Argentina. Diakui oleh pelatih asal Korea Selatan itu bahwa La Albi Celeste merupakan tim yang terbaik saat ini. Karena memang fakta bahwa Argentina merupakan kampiun Piala Dunia 2022 Qatar tidak bisa dibantah. Meski demikian pelatih berusia 52 tahun ini menuturkan bahwa Mark Locke dan kawan-kawan tidak harus gentar menghadapi tim besutan Lionel Scaloni tersebut. Baiknya tim Nas Indonesia menikmati saja pertandingan melawan Argentina. Makanya ini persiapan yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana. Dan saya minta tolong kepada para pemain jangan ada yang gelisah, jangan ada yang tegang. Saya ingin meminta pemain menikmati pertandingan tersebut. Jelas Sintayong. Laga pelawan Argentina sendiri akan menjadi laga debut bagi Sain Patinama. Ia pun sudah tak sabar ingin bermain untuk negaranya di depan 80 ribu supporter. Itu alasan mengapa Sain menyebut pertandingan nanti akan gila untuknya. Pengalaman bermain di depan puluhan ribu supporter adalah momen yang dinantikannya. Debut bersama dengan tim Nas Indonesia memang menjadi momen yang paling dinantikan oleh Sain. Untuk itu pemain berusia 24 tahun ini berjanji akan memberikan segala kemampuan yang dimiliki jika dipercaya bermain oleh Sintayong. Malaysia tiru gebrakan PSSI tapi khawatir. Disampaikan Presiden FAM Datuk Hamidin Moh Amin, Federasi Sepak Pula Malaysia berencana menggunakan sistem video ASEM RIBRI atau FAR untuk bertambah kalinya di negara tersebut. Yakni pada final Piala Malaysia Desember mendatang. Menurutnya FAM bersama operator Malaysia Football League atau MFL akan segera menerapkannya untuk lebih meningkatkan kualitas lapangan di negeri tersebut. Namun Hamidin menjelaskan rencana penggunaan teknologi FAR untuk pertama kali dalam kompetisi. Perebutan trofi paling bergengsi di tanah air itu belum final karena khawatir kehabisan waktu. Sesuai rencana kami memang ingin segera memulai teknologi FAR pertama di tanah air. Dimulai dari final Piala Malaysia tahun ini sebagai upaya percontohan. Namun belum final karena takut tidak cukup waktu. Selain harus melihat faktor lain, termasuk kemauan wahasih terlatih untuk menggunakan teknologi tersebut. Ujar Datuk Hamidin Moh Amin Rencana FAM dalam penggunaan FAR itu hampir sama dengan upaya PSSI untuk menerapkan teknologi tersebut di sepak bola Indonesia. Pada hari lalu, ketum PSSI Rektor mengatakan sistem FAR akan mulai diberlakukan di Liga 1 musim 2023-2024. Namun rencananya hal itu baru akan dilakukan pada pertengahan musim. Erik menyampaikan kepastian penggunaan sistem FAR pada Liga 1 merupakan kesepangkatan antara PSSI dan PT Liga Indonesia baru. Erik menilai FAR akan menjadi solusi dalam mengatasi kontroversi yang kerap terjadi dalam pertandingan sepak bola Indonesia. Meski begitu, Erik menilai implementasi FAR tentu memerlukan waktu mengingat perlunya pelatihan dan adaptasi kepada seluruh perangkat pertandingan. Puji debut Rafal Struik, pemain Belanda bertekad bela tim Nas Indonesia Mendapatkan kesempatan debut bersama tim Nas Indonesia, Rafal membayarnya dengan tuntas. Nyatanya, pemain Ado Den Haik ini berasal tampil impresif bersama tim Merah Putih. Meski bermain hanya 45 menit di babak pertama, performa Rafal yang impresif di lini serang mendapatkan banjir pujian dari netizen Pakasin Tayok. Tidak hanya itu, pemain Belanda Jordi Werman pun juga memujinya. Hal tersebut diketahui dari komentarnya di unggahan Instagram dari Rafal Struik. Jordi Werman memberikan komentar dengan Eboci Avi dan tanda hati usai Rafal Struik mengunggah potret debut bersama squad Garuda. Adapun Jordi Werman sendiri sempat mengaku bahwa ia punya tekad untuk membela squad Garuda. Dimana pernyataan itu diungkapkan pada awal Juni lalu. Saya ingin sekali membela tim Nas Indonesia. Saya sudah memikirkan tim Nas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar. Saya ingin membagakan Indonesia. Jika sudah berada di sana, saya ingin memberikan yang terbaik. Jelas Jordi. Tim Nas Indonesia sendiri di beberapa waktu kebelakang ini memang memiliki performa menjanjikan. Berasa menahan tim-tim kuat bahkan menumbangkannya hingga akhirnya bisa lolos ke piala Asia 2023. Belum lagi dengan dibarengi terobosan PSSI yang bercita-cita untuk membawa Garuda mendunia. Menjadi tidak heran para pemain diaspora atau bahkan pemain keturunan berbodong-bodong menunjukkan ketertarikannya untuk membela merah putih. Apalagi Sintayong bersama PSSI dalam misi mencari pemain keturunan grade A Eropa. Yakni untuk membangun tim Nas Indonesia, mewujudkan ranking 45 dunia di beberapa tahun ke depan. Menarik untuk dinantikan.